Intro Pemirsa Cahaya Hati Indonesia, AINews dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung acara dalam Cahaya Hati Indonesia di hari yang ke-11 di bulan Suci Ramadhan 14.40 jirah ini dengan tema Rezeki Nikmat atau Ujian. Terima kasih kepada guru-guru yang sudah menyampaikan tausiyah dan insight-nya kepada Ustadz Azharina Sution, kemudian Habib Alwi bin Abdurhaman Al-Habshi, kemudian ada juga Ustadzah Lulung Mumtazah dan juga tadi di segmen Nabi dan Rasul ada Sheikh Fikritarik. Terima kasih juga untuk koriah kita Nadia Hawashi yang hadir pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan guru-guru kita bermanfaat menambah keimanan ilmu kita khususnya di bulan Suci Ramadhan sehingga lepas dari bulan Ramadhan kita menjadi insan yang jauh lebih baik jauh lebih bertakwa. Amin. Mari kita tutup majlis yang mulia ini dengan doa ke fratul majlis. Subhanakallahumabihamdika Asyadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka waktubilaik Jangan lupa untuk Anda bisa hadir di Masjid Sunda Kelapa tiap pukul 15.30 waktu Indonesia Barat hingga jelang waktu berbuka kita akan temani Anda dalam cahaya hati Indonesia. Akhir kata saya Iqbal Faiz dan seluruh teman-teman yang bertugas mengucapkan Jazakumullah khairun kathiron kita akan doa yang dipimpin oleh Syekh Fikri Torik Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Allahumma salli wasallim ala sayyidina Muhammadin wa ala al sayyidina Muhammad Allahumma laka alhamdu shukra wa laka almanu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka rqa wa anta lam tazalli thalika ahla Allahumma ya Allah Tuhan kami pencipta kami pemberi rizki penganugerah sehat pemberi nikmat yang kami tak pernah bisa hitung banyaknya segala puji bagimu ya Allah subhanahu wa ta'ala ampunilah kami ya Allah yang masih terus melakukan dosa dan kemaksiatan yang senantiasa selalu lupa mengingatmu ya Allah di setiap keadaan ampuni kami ya Allah maafkan kami ya Allah ya Allah ya karim lindungilah kami dengan taufik dan hidayahmu beserta anak keturunan kami kaum muslimin dan muslimat al-mu'minin al-mu'minat dan negeri kami yang kami cintai ini dari segala keburukan-keburukan yang pernah dilakukan oleh kaum-kaum terdahulu yang sebab keburukan itu mengundang azabmu ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin apabila masih ada diantara kami yang berbuat perbuatan seperti kaum-kaum terdahulu yang terkena azab berikanlah taufik hidayahmu kepada mereka ampunilah dosa-dosa mereka dan jadikanlah kami penyebab kami dan mereka selalu dekat dan kembali kepadamu ya Allah ya arhamar rahimin telah kami lalui beberapa hari bulan suci Ramadhan namun ya Allah ibadah kami masih kurang jauh dari apa yang diharuskan untuk kami lakukan ilahi di sisa Ramadhan ini tolong ya Allah berikanlah ya Allah karuniakanlah ya Allah kesempatan kami menjadi hamba-hambamu yang beriman bertakwa kepadamu dan senantiasa berzikir kepadamu bisa menikmati solat-solat kami dan Al-Quranul Karim dan luaskanlah rezeki kami agar kami bisa banyak memberikan kebaikan di mana pun kami berada ya arhamar rahimin agfirlana warhamna wa anta khairul rahimin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama subhanarabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu ala ala al-murselin wa alhamdulillah ashaadu an la ilaha illallah Astaghfirullah Nesaluk Al-Jannat Wanaudu Bika Min Sakhatika Wannar Ashhadu An-La Ilaha Illa Allah Astaghfirullah Nesaluk Al-Jannat Wanaudu Bika Min Sakhatika Wannar Ashhadu An-La Ilaha Illa Allah Astaghfirullah Nesaluk Al-Jannat Wanaudu Bika Min Sakhatika Wannar Allahumma Inneka Afuun Tuhibul Afuwa Fafu Anna Allahumma Inneka Afuun Tuhibul Afuwa Fafu Anna Ya Kareem Ya Kareem